Intro Brezky raut bawa Aceh Milan tumbangkan FC Koin 2-1 Milan menghadapi FC Koin di Real Energy Stadion pada Laga Pramusim bertajuk Telekom Cup 2022 Minggu, 17 Juli 2022, kedua tim tampil terbuka di awal laga Rossoneri bisa mencuri pegul pada menit ke-16 lewat sebuah serangan balik cepat Junior Mesias yang bergerak dari sisi kanan memberi bola ke Ante Rebic yang berdiri di kotak penalti Rebic melepas umpan backheel ke Olivier Giroud yang tak terkawal di tiang jauh Ia dengan tenang memperdayai Mervin Skabe dengan sempat mencungkil bola dan menconteknya menjadi gol Pada menit ke-36, kembali sebuah serangan balik Milan bermuara dengan gol yang dibikin oleh Olivier Giroud Giroud kali ini menggetarkan jala koin memanfaatkan aksi dari Brahim Dias Dias melakukan solo run dari daerah pertahanannya sendiri yang menyodorkan bola ke Giroud yang berada di sisi kanan kotak penalti Penyerang asal Perancis ini lalu melepas sepakan melengkung, bola bersarang ke pojok kanan gawang koin Skor 2-0 untuk Milan bertahan hingga babak pertama tuntas Selepas jeda, koin yang coba mengejar ketinggalan punya peluang di menit ke-48 Namun, sundulan tim Hoopers menyambut-menyambut sepak pojok masih melebar Pada menit ke-71, koin kembali mengancam Tim Lempernya melepas tembakan volley dari sisi kiri kotak penalti Upayanya belum juga membuahkan hasil karena masih bisa diamankan oleh Antonio Mirante Mirante lagi-lagi membendung ancaman koin Yang bisa membendung tembakan jarak jauh Mathias Olesen pada menit ke-81 Usaha koin mencetak gol akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-86 Bermula dari sepak pojok, bola bisa menjangkau Jonas Hector Hector melepas tembakan yang diteruskan Florentian Dias dengan sundulan menjadi gol Skor berubah 1-2 untuk keunggulan Milan Koin memburu gol penyama kedudukan di sisa 4 menit laga Namun mereka gagal mencetak gol kedua Tak sabar gabung Milan, Zia siap desak Chelsea Sebagaimana yang dikemukakan oleh laga Zeta di Losport Zia ingin bergabung Rossoneri dan berupaya mendapatkan lebih banyak jatah waktu bermain di tim utama Yang tak diperlainya selama Mobile The Blues Pemain internasional Maroko tersebut kemungkinan akan memulai mengadopsi strategi yang sama Seperti striker Inter Romelu Lukaku yang menegaskan kepada Chelsea Bahwa ia ingin hijrah dan adalah tanggung jawab klub untuk mewujudkannya Kendati demikian, terdapat beberapa hambatan dalam transaksi tersebut Terkait gaji mengingat ia saat ini mengantongi bayaran 5 juta euro atau 75 miliar rupiah Dan bonus yang tak sejalan dengan kebijakan gaji Milan saat ini Mereka pun berharap bisa mencapai kesepakatan di angka 4,5 juta euro atau 68 miliar rupiah Selain itu, ada pulang masalah faktor formula pinjaman Kedua klub memang memiliki hubungan yang luar biasa baik Dan ada keyakinan bersama transaksi tersebut bakal terwujud Yang membuat penyerang 29 tahun tersebut bakal membela Rossoneri musim depan Zia sendiri merupakan salah satu target utama Milan untuk mengisi posisi playmaker musim depan Akan tetapi, ia jelas bukan satu-satunya nama yang berada di dalam daftar bidikan Paulo Maldini dan Ricky Massara Mengingat Charles de Cattellere dari klub Brook juga menjadi fokus klub Gattuso siap tampu pemain buangan Milan Pelatih Valencia Genaro Gattuso sepertinya tengah mencoba untuk melakukan reuni kecil terhadap mantan anak kasunya Dengan mendatangkan Samuel Castelliot pun Teo Muebakayoko dari AC Milan Valencia resmi mendapu Gattuso sebagai juru taktik pada musim panas 2022 ini Memiliki kuasa untuk mendatangkan pemain Gattuso diprediksi akan mendatangkan beberapa ex-anak didiknya saat masih berada di Milan Nama pertama yang berhasil didatangkan Alinatore berusia 44 tahun adalah Castileo Winger berkaki Kidal itu baru saja menyelesaikan kepindahannya ke Estadio Mestala Sementara Calchio Mercato dilansir Football Italia, Jumat 15 Juli Gattuso berencana untuk bisa mendaratkan gelandang tengah Tiamue Bakayoko Ini akan menjadi ketiga kalinya Gattuso meminta Bakayoko untuk masuk ke dalam skuadnya Setelah sebelumnya bekerja sama di Milan pada 2018-2019 Pun saat berada di Napoli musim 2020-2021 Nasib Bakayoko sendiri memang dipertanyakan setelah Milan memutuskan untuk tidak membelinya secara permarin dari Chelsea Selain kedua pemain tersebut, Rino sama anak Gattuso disebut menaruh minat kepada gelandang buangan Arsenal Lucas Torreira Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!